Ada aksi tak terpuji yang dilakukan oleh BAS. Dirinya digelandang polisi karena aksi bejatnya mereka wanita yang tengah ganti baju di sebuah pusat kebugaran di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur. Korban melaporkan aksi tersangka setelah mendapat pesan ancaman melalui media sosial. Pelaku mengancam menyebarkan video dan foto korban yang sedang mandi jika tidak menuruti kemauan pelaku. Peristiwa bermula saat korban hendak mandi usai fitness di tempat pelaku bekerja. Pelaku menyusul korban dan menyiapkan kamera HP-nya lalu diletakkan di sela-sela mesin pendingin ruangan di kamar mandi. Dia dikirimi alat kelamin daripada tersangka, kemudian dia bernaksud dan mengajak si korban untuk berhubungan. Dengan berkata, saya mempunyai video Anda, kalau tidak mau saya akan sebarkan. Tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara.